Halo rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Masih di channel pertanian terpadu Hari ini saya akan mengajak rekan semua Kembali membahas mengenai ayam Yaitu mengenai bagaimana tips Memelihara ayam Pada masa musim pancaroba Sehingga terhindar dari berbagai penyakit Yang sangat berbahaya Nah seperti kita ketahui Pada bulan-bulan ini Kita sudah mulai memasuki musim pancaroba Di beberapa bagian Di beberapa daerah Indonesia Bahkan sudah memasuki pancaroba Ada yang belum Nah karena itu Alangkah baiknya jika kita mempersiapkan diri Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Khususnya dalam pemeliharaan Ayam-ayam yang kita miliki Nah Berdasarkan pengalaman yang Saya terapkan bertahun-tahun ini Ada beberapa hal Yang bisa dimaksimalkan Untuk mencegah Ayam-ayam terkena penyakit Khususnya di musim peralihan Yaitu musim pancaroba Baik itu dari musim Panas ke musim hujan Atau dari musim hujan Ke musim panas Apa saja sih yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Mengenai Pakan Khusus pada masa musim seperti ini Saya sangat penganjurkan Pakan yang kita berikan ke ternak yang kita miliki Lebih diintensifkan lagi Lebih diperbaiki lagi Jadi kalau biasanya kita kasih pakan yang ala kadarnya Tidak begitu dipikirkan Pakannya tidak begitu bergisi Seperti itu ya Kalau sudah dimasuk musim pancaroba Sebaiknya Kita berikan pakan yang terbaik Untuk ayam Ayam yang dipelihara Tujuannya adalah Supaya kita bisa memastikan Bahwa ayam-ayam kita terpenuhi gisinya Yang dibutuhkan ya Jadi dari sisi kebutuhan gisi Ayam itu bisa benar-benar tercukupi Sehingga diharapkan mampu Meningkatkan kegebalan tubuh mereka Sekaligus menjaga kesehatan Ayam-ayam yang kita pelihara Itu untuk hal pertama Yang harus kita Lebih perhatikan di musim pancaroba Hal berikutnya Yang harus diperhatikan Ketika mulai memasuki musim pancaroba Adalah Kondisi suhu Jadi pada musim pancaroba Itu biasanya suhu di siang hari Sangat panas Sangat terik Sementara suhu di malam hari Cenderung lebih dingin Nah untuk mengatasi hal tersebut Saya biasanya menutup rapat kandang Yang saya gunakan Khususnya pada malam hari ya Nah jadi Untuk suhu panas Terik pada siang hari Itu kita bisa mengantisipasinya Dengan menyediakan minuman yang cukup Pada ayam-ayam kita Tentu juga dengan didampingi makanan Yang selalu tersedia Jadi kalau kondisi panas Terik Suhu tinggi itu bisa Dengan sendirinya diantisipasi oleh ayam Dengan banyak minum Namun pada malam hari Ketika kondisi suhu sangat dingin Itu Ayam hanya mengandalkan pasokan makanan Yang telah didapat pada siang hari Karena tidak makan ya malam hari Nah Maka dari itu Hanya mengandalkan Nutrisi yang didapat dari makanannya Untuk lebih menjaga lagi Agar tidak terlalu Terefek atau Agar tidak terlalu terpengaruhi Dengan suhu yang sangat dingin Maka Biasanya yang saya lakukan adalah Dengan menutup Rapat kandang yang kita gunakan Khusus pada malam hari Kita tutup seluruh bagian kandang Dengan plastik Sehingga tidak ada Aliran udara yang masuk Secara tiba-tiba Yang mengakibatkan ayam terasa lebih dingin Selain itu juga Dengan menutup kandang pada malam hari Itu bisa menghindarkan ayam Dari Binatang-binatang yang berbahagia Sebagai contoh Bisa menghindarkan ayam dari nyamuk Dan seterusnya Nah untuk penutupannya Kita bisa menutup kandang Dengan berbagai media ya Yang ada saja Tidak perlu terlalu Dipikirkan Yang penting Usahakan menutup rapat Tidak Angin tidak bisa Berhambus ke sana Mari Bisa dengan menggunakan Seperti ini Karung-karung Seperti ini Karung bekas Nah seperti ini Ini contohnya Ini ditutup rapat Pada malam hari Seperti kandang Bok kita juga Ini pada malam hari Kita tutup dengan plastik Seperti ini Jadi Suhunya Tidak terlalu dingin Tidak ada angin Yang masuk Dari luar Angin malam Yang Tentunya Tidak begitu disukai Atau agak buruk Terhadap Badan Ayam yang kita pelihara Nah sebenarnya Secara keseluruhan Intinya adalah Dua hal tersebut Terletak pada Pakan Kemudian Pengendalian suhu Baik siang Maupun malam hari Untuk pakan Tadi bisa Kita perjelas lagi Pakannya yang Terbaik Kalau bisa Porsinya Cukup Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Sebagai tambahan Kita bisa juga Memberikan Jamung Atau Vitamin-vitamin Pada Pakan yang kita berikan Kalau saya Biasanya Pada kondisi Pada kondisi Musim Pancaroba Biasanya saya Menambahkan Herbal Sebagai contoh Misalnya ada Kunyit Dan Jahe Dan lainnya Yang dibutuhkan Nah itu untuk Pakan ya Bisa ditambah Seperti itu Kemudian Untuk suhu Tadi Suhu Yang perlu Dicatat Adalah Pada siang hari Benar-benar Ini harus Maksimal Artinya Harus Selalu Ada Karena Biasanya Kondisinya Lebih terik Pada siang hari Ayam akan Cenderung Lebih Kepanasan Dan Harus Tersedia Minuman yang cukup Yang bisa Diakses Dengan mudah Oleh Ayam-ayam Yang kita Pelihara Nah itu Untuk pada Suhu Panas Siang hari Kemudian pada Malam hari Kita bisa Menutup Kandang Kalau Kandangnya Kandang Bok Kita bisa Tutup Semuanya Kalau ada Kandangnya Kemudian Kalau tidak ada Mungkin Bisa Menggunakan Cara Alternatif Untuk Menghangatkan Ayam Pada Malam hari Itu Bisa Kalau Untuk Ayam-ayam Besar Seperti Ini Dulu Saya Sering Menggunakan Cara Alternatif Tradisional Dengan Memasukkan Ayam-ayam Ini Kedalam Karung Pada Malam Hari Jadi Pada Malam Hari Ayam-ayam Ini Saya Masukkan Kedalam Karung Dan Saya Ikat Paginya Saya Lepas Seperti Itu Untuk Khusus Pada Musim-musim Pancarobah Atau Mungkin Pada Musim Penghujan Yang Begitu Dingin Kalau Saya Lebih Cenduru Pada Musim Pancarobah Karena Perubahan Suhunya Sangat Mengerikan Untuk Ternak Ayam Khususnya Nah Itu Dengan Melakukan Dua Hal Tersebut Sebenarnya Sudah Cukup Untuk Bisa Lebih Menghindari Berbagai Penyakit Yang Ada Yang Bisa Mengenai Ayam-ayam Yang Kita Pelihara Namun Ada Beberapa Hal Lagi Yang Perlu Ditambahkan Sebelum Saya Lupa Jadi Ketika Musim Pancarobah Ini Saya Juga Merekomendasikan Untuk Mengisolasi Atau Memisahkan Ayam-ayam Kita Dari Ungkas Lain Itu Berarti Ayam Kita Tidak Boleh Kita Umbar Kita Biarkan Di Luar Alam Di Alam Liar Seperti Itu Kita Biarkan Dan Bercampur Dengan Ungkas Lain Atau Ayam Lain Dari Ayam Tetangga Dan Lain Sebagainya Itu Saya Sangat Menghindari Khususnya Pada Musim Pancarobah Kita Sterilkan Dari Ungkas Lain Karena Biasanya Penyakit Penyakit Pada Ayam Itu Bisa Dari Tertular Dari Ayam Lain Itu Satu Kemudian Jangan Saya Juga Pada Musim Pancarobah Pantangan Untuk Memasukkan Unggas Kedalam Peternakan Kita Unggas Dari Luar Kita Masukkan Ke Peternakan Kita Itu Saya Anti Anti Sekali Khususnya Pada Musim Pancarobah Misalnya Kita Beli Ayam Dari Pasar Ternak Ya Kita Beli Ayam Di Luar Kemudian Kita Pelihara Kita Campur Dengan Yang Ada Nah Itu Saya Tidak Pernah Seperti Itu Atau Bahkan Kita Beli Ayam Dari Luar Kemudian Kita Potong Kemudian Saat Pemotongan Itu Ada Darah Ada Kotoran Kotoran Bulu Segala Macem Kita Buang Ke Areal Kandang Yang Kita Miliki Itu Juga Saya Tidak Pernah Baik Itu Ayam Kampung Ayam Segar Ayam Sehat Dan Lain Sebagainya Pokoknya Saya Tidak Pernah Khusus Untuk Musim Pacar Oba Saya Benar Benar Strik Ketat Untuk Masalah Tersebut Nah Itu Jadi Steril Dari Unggas Lain Kemudian Tidak Memasukkan Unggas Lain Kedalam Kandang Baik Itu Dalam Bentuk Dipelihara Maupun Untuk Dikonsumsi Misalnya Hanya Dipotong Tapi Ayam Ayam Kita Punya Akses Ketempat Tempat Bekas Pemotongannya Itu Kotoran Kotorannya Bekas Bulunya Dan Sebagainya Itu Saya Hindari Karena Bisa Menjadi Trigger Bisa Menjadi Pembawa Bibit Penyakit Yang Bisa Menulari Ayam Ayam Kita Karena Masa Pancaroba Musim Pancaroba Itu Sangat Sangat Terawan Pada Ternak Khusususnya Unggas Nah Saya rasa Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Mengenai Persiapan Kita Tips Tip Atau Trick Yang bisa Kita Gunakan Untuk Mencegah Penyakit Pada Ayam Khususnya Pada Musim Pancaroba Perpindahan Dari Musim Panas Ke Musim Hujan Atau Sebaliknya Musim Hujan Ke Musim Panas Mudah-mudahan Dengan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Pengingat Untuk Rekan Semua Untuk Sama-sama Mempersiapkan Diri Menghadapi Musim Pancaroba Karena Di Musim Pancaroba Biasanya Banyak Ayam Yang Terkena Penyakit Dan Berakibat Fatal Mengakibat Yang Kita Rugi Dan Lain Sebagainya Itu Saja Terima Kasih Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Sampai Bertemu Pada Video Berikutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ternak Sukses Terima Kasih